Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Pak Arbaim Mahmud Eko Priyanto Pada pertemuan ini kita akan membahas BPKN BAT yang ketiga kelas 7 Langsung saja Materinya yaitu tentang Perang Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pada waktu itu Anggota BPUPKI Mewakili seluruh wilayah Indonesia Suku bangsa, golongan agama Dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu Guna memberikan sebuah paham Dalam sidang BPUPKI Yang pertama Ada paham Nasionalisme Yang kedua ada paham Agama Paham nasionalisme Dimana pada waktu itu Menginginkan negara Indonesia Yang akan dibentuk merupakan Negara nasionalis Atau negara kebangsaan Sedangkan Paham agama Menginginkan Dimana Sudah didasarkan pada salah satu agama Sidang BPUPKI pada waktu itu Terlihat jelas Yaitu dengan semangat kebersamaannya Dan tentunya Mengutamakan Musyawarah dan Mufakat Semangat kebersamaannya Dimana Kebersamaan itu Menentukan untuk Sebuah dasar negara Sedangkan Musyawarah dan Mufakat pada waktu itu Dengan rasa persatuan yang tinggi Menetapkan dasar negara Ketika terjadi Perbedaan Pendapat Sedang BPUPKI Dihadiri oleh Para pendiri negara Dimana Para pendiri negara Memperlihatkan Beberapa sikap Diantaranya Satu Memperlihatkan Sebuah kecerdasannya Dua Memperlihatkan Yaitu Sebuah kecermatannya Ketiga Memperlihatkan Ketelitiannya Empat Tanggungjawabnya Lima Rasa Kekeluargaan Enam Toleransi Tujuh Permufakatan Pada waktu itu Tidak ada Yang namanya Gajulak-gajulak Yang sangat serius Yang menimbulkan Kerasan Atau kekacauan Gak ada Tetapi Perdebatan-perdebatan Pasti ada Dalam Merumuskan Sebuah Permasalahan Itu Diberikan contoh Oleh para pendiri negara Pada waktu itu Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dimana Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berisi Tendang Majelis Permusyawaratan Rakyat Berwenang Menetapkan Dan Mengubah Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pada waktu itu Rancangan Undang-undang yang Diajukan oleh Presiden Disiapkan oleh Menteri Atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Maupun Non-kementerian Sesuai dengan Lingkup Tugas Dan Tanggung jawabnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dimana Pembentukan Peraturan Presiden Contohnya Itu Tidak Memperlibatkan Yang namanya DPR Akan Tetapi Melibatkan Para Menterinya Namanya Peraturan Presiden Nah Kan Rancangan Peraturan Daerah Atau Peraturan Daerah Provinsi Dapat Diusulkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Gubernur Jadi Setiap Daerah Diperbolehkan Membuat Peraturannya Sendiri Jadi Setiap Daerah Itu Dimiliki Atau Mempunyai Wawenang Atas Daerahnya Sendiri Jawa Tengah Punya Sendiri Jawa Barat Punya Sendiri Jawa Timur Punya Sendiri Akan Tetapi Tetap Dalam Membuat Peraturan Perundang Undangan Berpatokan Langsung Dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pancasila Bineka 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 Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu saja Yang bisa Bapak Jelaskan Semoga Ini memberikan Manfaat Yang sangat Luar biasa Kepada Kalian Semua Dan Kalian Selalu Diberikan Kesehatan Dan Tak Lupa Salam Pancasila Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh